Headline News Harian Rakyat Solosial hari ini edisi 26 September 2023 Berita utama DPRD Soroti PJ Gubernur Belum genap sebulan, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin telah mendapat kritikan dari legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kritikan yang didapatkan terkait perubahan rancangan anggaran pembelanjaan dan belanja daerah yang diproyeksikan mencapai 10,13 triliun rupiah tidak dibuat dengan terperinci Berita selanjutnya, kasus kebakaran terus meningkat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mencatat selama 3 pekan terakhir dalam bulan September ini sebanyak 63 peristiwa kebakaran terjadi Meningkatnya jumlah kasus kebakaran diduga disebabkan oleh perubahan suhu panas akibat musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino Berita terakhir, Bawaslu bangun sinergitas awal pemilu berkualitas Salah satu langkah badan pengawas pemilu Sulawesi Selatan dalam menyukseskan pemilu 2024 adalah membangun sinergitas dengan media dalam pengawasan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden Ketua Bawaslu Sosial, Mardiana Rusli menyampaikan media dapat menjadi penerjemah kepada publik terkait keputusan Bawaslu Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! selamat menikmati